Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lihat bersama, tumpah ketika majelis hakim menyinggung tragedi yang menimpa keluarganya. Serta meminta, saat meminta putri menceritakan peristiwa yang krusial, yakni terkait peristiwa magelang yang menjadi pemicu kejadian pembunuhan berencana pada Yosua. Serta ketika hakim menyinggung. Ini dia, kita simak bersama. Tangis putri ini semakin menjadi ketika ia bercerita saat ART Susi dan juga Kuat Ma'ruf datang ke kamarnya untuk memeriksa kondisinya. Sepanjang persidangan saudara putri terlihat berkali-kali menangis saat dimintai keterangan. Putri Sendrawati, saudara, bahkan sempat tercekat saat menceritakan perasaannya saat tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka saat datang ke Makobrimob mengunjungi sang suami Ferdi Sampu. Padahal, menurut putri, saat itu dirinya hanya berstatus sebagai saksi. Namun, pada 19 Agustus 2022, putri berubah status menjadi tersangka. Dibandingkan terdakwa lain, putri ini tidak langsung dilakukan penahanan. Putri baru ditahan sebulan kemudian pada 30 September 2022. Dan kalau Anda ingat kembali, saudara, momen putri ditahan juga diwarnai isak tangis putri. Saya sudah bicara dan kebetulan Timsus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan Timako, pada saat itu tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal, saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang. Tangis putri Candrawati semakin menjadi disidang saat ia diminta majelis hakim menceritakan kembali dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua di Magelang. Air matanya pun tumpah ketika ia bercerita saat ART Susi dan Kuat Maruf datang ke kabarnya untuk memeriksakan kondisinya. Sepanjang menjelaskan kronologi Magelang ini, putri terus menerus menangis. Dan saya menangis. Lalu Susi berteriak. Oh kuat, oh kuat tolong, tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas. Memegang kaki kiri saya dan menangis. Karena putri kerap menangis di sidang saudara, salah satu majelis hakim yakni Morgan Siman Juntak menegur putri. Hakim sempat menanyakan kondisi kesehatan putri yang masih harus memberikan keterangan di persidangan. Sudah, bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gerd, gangguan pencernaan. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa? Masih bisa ya? Bisa, bisa ya. Baik ya. Soal putri yang meminta Riki Rizal memanggil masih menemui Yosua setelah peristiwa dugaan pemerkosaan juga jadi perhatian hakim. Putri menyebut, jika pertemuannya dengan Yosua adalah meminta Yosua untuk mengundurkan diri. Putri menyayangka atau menyangkal maksud kami jika ia hanya berdua dengan Yosua di kamar. Menurut putri, saat itu Riki Rizal berada di depan kamar dan masih dapat melihat serta mendengar percakapan putri dan juga Yosua. Namun keterangan putri ini berbeda dengan kesaksian Riki Rizal yang menyebut dirinya tak bisa mendengar apapun dari luar kamar putri. Riki masih sempat di dalam kamar saya sebentar, terus enggak lama Riki keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Riki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Waktu itu saya sampaikan ke Daya Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Apa yang dibicarakan saudara tahu? Saya sempat kepo yang mulia, maksudnya sempat apa sih ada apa sebenarnya, saya coba-coba dengar, tapi pas diem, saya dengar cuma kayak yang gitu aja yang mulia. Jadi pas kayak gini, pas apa namanya, kayak ada pembicaraan tapi yang kecil yang mulia. Kata malu dan juga takut berulang kali diucapkan oleh Putri Chandrawati. Seperti soal alasan mengapa putri tidak segera melakukan visum jika memang terjadi pemerkosaan oleh Yosua. Di sidang kemarin terungkap jika alasan putri saat itu adalah malu jika aibnya diketahui orang lain dan takut jika suaminya Ferdi sambung tidak mencintainya lagi. Saya sendiri saja, saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Majelis Hakim bertanya sikap putri tentang pembunuhan Yosua. Apakah sempat terpikir akan ada pembunuhan dari cerita putri kepada Ferdi sambung? Putri pun menjawab, jika dirinya tak menyangka jika emosi sang suami berbuntut dengan tewasnya Yosua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini. Karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Hakim sempat menanyakan pada putri Chandrawati apakah merasa menyesal. Putri pun sempat terdiam lama dan kembali menangis. Putri mengatakan, jika yang dirasakannya saat ini bukan penyesalan, tapi pembelajaran untuk lebih hati-hati. Apakah saudara menyesal dalam hal ini? Di dalam hidup saya, mungkin bukan penyesalan. Tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati untuk ke depannya. Sambil menangis, putri menekankan jika dirinya tidak pernah ikut rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut putri, ia tidak tahu Sambo akan datang ke rumah dinasnya di Durantiga untuk melakukan pembunuhan. Ia mengaku tidak memahami dakwaan yang dilimpahkan kepadanya. Mana salahnya saya, saya tidak membunuh siapa-siapa. Pada saat peristiwa penembakan itu pun, saya ada di dalam kamar, sedang beristirahat dengan pintu tertutup. Dan saya tidak mengetahui, bila suami saya datang ke Durantiga saat itu. Saya bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sidang Rabu kemarin tampaknya menguras emosi bagi putri Candrawati. Tapi apakah tangis putri Candrawati di depan majelis hakim ini benar nyata atau sekedar drama persidangan untuk mengundang simpati? Tentu di sini, kemampuan hakim untuk menilai yang akan diuji.